Imam tanpa bayangan jilid 19. Bangsat, kau pun terlalu jumawa. Dalam keadaan sama-sama gusar dan dipenuhi hawa amarah, kedua orang pemuda itu saling melotot dengan sinar metu berapi-api. Mendadak si jago pedang bertangan sakti membentak keras, serem tetan cahaya yang menyilaukan metu segera meluncur di tengah angkasa membabat ketubuh lawan. Bagus sekali seru pekin huwi sambil tertawa tergelak, senjata pedangnya langsung membabat ke bawah. Traaang, sepasang pedang saling mementur dengan kerasnya menimbulkan suara dentingan yang nyaring, percikan bunga api menyebar keempat penjuru, setelah saling berpisah mereka maju lagi sembari mengirim serangan-serangan mematikan. Injiye si tangan sakti berbaju biru segera berteriak. Gunakan ilmu pedang hunkong kiam untuk lukai dirinya. Tapi ayah, di antara kami toh tiada terikat dendam sakit hati, tutup mulutmu. Apa yang aku suruh kau lakukan, segera laksanakan tanpa membantah. Dalam hati si anak muda itu merasa keheranan, tetapi perintah ayahnya tak berani dibantah, terpaksa seluruh tenaga serta perhatiannya dipusatkan ke ujung pedang, kemudian tarik napas panjang dan hawa murninya disalurkan ke dalam pedang. Kiamin Eng yang menyaksikan kejadian itu jadi amat terperanjat, dengan air muka berubah hebat telapaknya disilangkan di depan dada siap melancarkan pukulan, teriaknya. Wiesu Kie. Kau berani melukai dirinya? Wajah si tangan sakti berbaju biru berkerut kencang, sekujur badannya gemetar keras, ia tahu bahwa hubungannya dengan perempuan itu sudah hancur berantakan dan tak bisa dirujukan kembali, tanpa terasa seluruh rasa mangkel dan gusarnya telah ditumpahkan ke atas tubuh Pek In Hui. In Eng katanya sedih, antara diriku dengan Pek Tiang Hang telah terikat dendam sakit hati yang sedalam lautan, mengapa kau mesti mencampurkan diri di dalam masalah tersebut? Aku sangat mencintai dirimu, dan aku tak ingin disebabkan oleh karena dirimu aku harus membatalkan niatku. Aku tidak ambil peduli. Pokoknya kalau kau berani melukai Pek In Hui maka yang bakal mati kalau bukan kau pastilah aku. Si tangan sakti berbaju biru tertegun, ia tak mengira kalau persoalan akan berubah jadi demikian serius, sementara pria ini masih berdiri termangu-mangu mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang datang, putranya si jago pedang bertangan sakti dengan mengayunkan pedangnya menciptakan diri jadi selapis cahaya laksana kilat telah membabat ke arah tubuh lawannya. Si jago pedang berdarah dingin segera tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku pun akan suruh kau menyaksikan kedasyatan dari ilmu pedang penghancur seng suria dari partai tiamcong kami. Rupanya pemuda ini sadar bahwa ilmu pedang hunkong kiam atau ilmu pedang pemisah cahaya ini merupakan suatu kepandayan tiada tandingan yang mengandalkan kecepatan serta kegesitan, semua gerakan jurusnya mengambil perubahan-perubahan terbalik dari jurus pedang biasa, seandainya ia tidak menahan dengan memakai ilmu pedang sia jiat kiam hoatnya, niscaya posisi yang menguntungkan akan berhasil direbut lawan, dalam keadaan demikian keadaannya tentu akan semakin runyam. Baru saja si jago pedang bertangan sakti mengirim satu babatan, mendadak ia rasakan cahaya pedang lawan bagaikan gulungan ombak. Telah menyapu tiba bahkan berhasil menekan gerakan jurus pedangnya ke arah bawah, hal ini membuat ia jadi terkesiap, dengan cepat ia keluarkan jurus hunkeng buim atau memisahkan cahaya menubruk bayangan, pedangnya langsung menotok ke atas urat nadi pada pergelangan tangan perkin huwi. Jago pedang berdarah dingin ini mendengus sinis, gerakan pedangnya mendadak berubah dengan menciptakan diri jadi selapis cahaya biang lala ia menerobos masuk ke tengah kalangan pedang lawan. Suara dengusan berat seketika berkumandang memecahkan kesunyian, masing-masing pihak mundur ke belakang dan kemudian berpisah. Serentetan darah segar mengucur keluar membasai jago pedang bertangan sakti, sambil menahan rasa sakit di badannya ia tertawa keras, kemudian serunya penuh perasaan dendam. Bangsat, dendam sakit hati ini suatu saat pasti akan kutuntut balas, kau tunggu saja saatnya. Si tangan sakti berbaju biru sendiri rupanya dibikin terperanjat juga oleh hasil pertarungan itu, ia tak mengira kalau pekin huwi di dalam usia yang semuda itu ternyata mempunyai kesempurnaan permainan pedang yang luar biasa sehingga ilmu pedang hunkong kiam hoat andalannya pun bukan tandingan. Ia jadi sakit hati dan buru-buru tanyanya. Injie bagaimanakah keadaan lukamu? Masih rada mendingan. HMMM. Suatu hari aku pasti akan berhasil mengalahkan dirinya. Si tangan sakti berbaju biru mengebaskan ujung jubahnya, dengan sinar metu, tanpa perasaan dan napsa membunuh menghiasi wajahnya, ia silangkan sepasang telapaknya di depan dada dan mementak dengan penuh kemarahan. Lohu ingin minta petunjuk dari kepandayan silatmu. Tiba-tiba Ooyanggong meloncat keluar dari dalam hutan, teriaknya. Neneknya anak gombal, kau si telur busuk tua mentang-mentang sudah lihai lantas menantang. Bagus. Biar aku si hunkue gede yang melayani dirimu. Tangan sakti berbaju biru tertegun, kemudian serunya, oh-oh-oh, ular asap tua, kiranya kau. Ha-a-ah, 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 ha-a-ah. Ooyanggong tertawa tergelak, sambil menutulkan hunkue-nya ke muka ia mengoceh. Hei si wei tua anak monyet. Sudah banyak tahun kita tak pernah saling berjumpa, kalau kau pengen cari gara-gara dan memusuhi aku si ular asap tua, baik. Aku pasti akan mengetuk batok kepalamu biar hancur lebur berkeping-keping. Rupanya si tangan sakti berbaju biru mempunyai suatu rahasia yang sukar diutarakan keluar, ia tertawa getir, tiba-tiba ia keluar dari kalangan, kemudian menatap sekejap ke arah wajah Kie Min Eng, tertawa keras dan segera berlalu dari situ. Kepergiannya secara mendadak ini bukan saja membuat Kie Min Eng melengak, Pek In Haui pun tertegun dibuatnya. Titik-titik air mati mulai keluar membasai wajahnya, ia menghela nafas panjang dan berdiri mendelong. Wiet Xin Xiang yang mendengar helaan nafas gurunya jadi terkejut, dengan badan bergetar keras ia angkat kepala lalu bertanya. Suhu, siapakah dia? Dia, dia. Sambil menggertak gigi mendadak serunya, ayuh berangkat Xin Xiang, mari kita kejar ayahmu. Wiet Xin Xiang yang mendelong, tanpa sadar ia ikut menggerakkan tubuhnya mengikuti di belakang Kie Min Eng berlalu dari situ. Titik. Teriyeng. Teriyeng. Di tengah kesunyian yang mencekam sebuah tanah lapang, terdengar suara bunyi keliningan bergeman memenuhi angkasa, suaranya merdu bagaikan irama lagu yang mempesonakan hati. Pagi yang cerah baru saja menyingsing, kabut belum sempat buyar, beberapa ekor kuda nampak bermunculan di ujung bukit sebelah timur, seorang gadis berbaju hijau bergaun merah dengan membawa sebuah panji berwarna kuning berjalan di paling depan, tiga orang darah yang menggembol senjata mengikuti di belakangnya. Sereet. Sebatang anak panah meluncur keluar dari tepi bukit sebelah selatan, menembusi angkasa dan meluncur ke arah barisan. Gadis muda itu. Dengan cepat keempat orang darah tadi menahan tali lesnya masing-masing hingga lari kuda mereka segera berhenti, kemudian hampir secara berbareng mereka angkat kepalanya memandang ke arah tepi bukit di mana berasalnya anak panah tadi. Tampaklah seorang lelaki bercambang berdiri di atas dinding bukit sebelah selatan, di tangannya memegang pula sebuah panji kuning yang dikebas-kebaskan di tengah udara. Gadis berbaju hijau yang membawa panji kuning itu segera goyangkan pula benderanya lalu berkata dengan suara merdu. Barisan depan telah menemukan jejak kita, mari kita menantikan kedatangan mereka di sini saja. Bayangan hijau bertaburan di angkasa, dengan gerakan yang enteng bagaikan burung walet keempat orang darah itu melayang turun ke atas tanah. Belum lama mereka berdiri mengasoh, dari hadapan mereka berkumandanglah suara derap kaki kuda disusul munculnya dua sosok bayangan dengan menembusi kabut tebal berlari mendekat. Aneh. Kenapa bisa seorang kakek tua bangka? Lambat laun raut wajah kedua orang itu bisa terlihat jelas, orang yang ada di sebelah kiri adalah seorang kakek tua berambut lebat. Sedang orang yang ada di sebelah kanan adalah seorang pemuda berwajah tampan. Rupanya kedua orang itu pun berhasil menemukan jejak keempat orang gadis muda itu, tampak mereka seperti sedang membicarakan sesuatu. Kemudian terdengar roh yang gong tertawa tergelak dan berseru. Wah ah ah, di pagi hari buta kita sudah berjumpa dengan gadis cantik yang begini banyak jumlahnya. Hei bocah! Rejekimu benar-benar bagus. HMMM, cuma kehadiran mereka terlalu aneh, jangan-jangan. Pek Inhoi tidak menggubris godaan orang, katanya pula, hei ular asap tua kau jangan bicara sembarangan, hati-hati kalau. Orang akan menggaplok mulutmu sampai robek. Gelak tertawa Owe yang gongkian bertambah keras. Haa ah ah, haa ah ah, haa ah ah, aku sihuncu egede kecuali. Merasa cocok dengan budak sih hei itu, belum ada seorang gadis pun yang suka bermesraan dengan diriku, apabila hari ini. Sengaja ia merandek dan melirik sekejap ke arah keempat orang gadis yang ada di tengah jalan itu, kemudian tertawa terbahak-bahak. Menyaksikan tingkah pola orang, keempat orang darah ayu itu segera mengerutkan dahinya tetapi senyuman masih tetap tersungging. Di ujung bibir mereka, si darah berbaju hijau tadi perlahan-lahan menggetarkan panji kuning dalam genggamannya sehingga panji berbentuk segitiga itu berkibar tertiup angin. Tampaklah di atas panji tersebut bersulamkan sebuah mutiara besar yang memancarkan cahaya diapit oleh dua batang senjata, kemudian di atas lambang tadi bertuliskan empat buah huruf besar yang berbunyi tenghitko. Pertinhui melongot, ia tak tahu apa maksud dari keempat huruf besar itu, dengan alis berkerut segera bisiknya lirih. Eeei ular asap tua, tahukah kau apa maksudnya tenghitko tersebut? Si ular asap tua Ouyanggong melirik sekejap ke arah panji tadi, air mukanya mendadak berubah hebat, seakan-akan ia telah menyaksikan sesuatu kejadian yang mengerikan, lama sekali tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Lama, lama sekali ia baru bergumam dengan suara gemetar, mungkinkah dia, tapi agaknya ia merasa tidak percaya. Dengan jalan pikirannya, ah-ah-ah-ah, tak mungkin. Masa dia bisa munculkan diri di dalam dunia persilatan? Siapakah dia tegur Pertinhui tidak habis mengerti? Air muka Ouyanggong beberapa kali berubah hebat, setelah sanksi sejenak akhirnya ia berkata, Bocah, coba tengoklah ke belakang benda apa yang kau lihat dengan cepat si anak muda itu berpaling, tapi dengan cepat hatinya jadi terkesiap hingga keringat dingin mengucur keluar. Membasai tubuhnya. Ternyata di sisi jalan raya yang baru saja mereka lalui, kini telah muncul sembilan tumpukan tulang tengkorak manusia, di atas tiap tumpukan tulang tengkorak itu terdapat sebutir mutiara di atasnya, ia tak bisa menduga sejak kapan tumpukan tengkorak itu muncul di sana, sebab sepanjang perjalanan tak pernah ia saksikan benda-benda semacam itu. Dan kini tanpa ia sadari seseorang telah meletakkan tumpukan tulang tengkorak itu di belakang tubuhnya, hal ini bisa menunjukkan bahwa kepandayan silat yang dimiliki orang itu sukar diukur lagi. Sembilan tumpukan tulang tengkorak, gumamnya lirih. Di atas tiap tumpukan itu terdapat sebutir mutiara. Bocah, kita telah berjumpa dengan orang-orang dari Teng Hie Mokyong. Istana Iblis dari Lautan Timur, seru Ouyanggong dengan tubuh gemetar. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, darah berbaju hijau itu sudah maju menyongsong kedatangan mereka, setelah menjurah katanya dengan suara lembut. Harap kalian berdua suka mengikuti Buddha untuk berjumpa dengan Kiong Chu kami. Kami tidak kenal dengan pemilik istana kalian, Nona, mungkinkah sudah salah melihat orang buru-buru kakek konyol itu menampik. Darah berbaju hijau itu tertawa dan gelengkan kepalanya. Tidak mungkin salah. Kiong Chu kami sudah tiga hari lamanya menunggu di sini, bahkan beliau pun tahu bahwa kalian berdua dalam perjalanannya menuju ke tempat rahasia dari perguruan Beowol yang Tiong bakal melewati jalan ini, maka dari itu. Oh-oh-oh, sungguh tajam dan cepat kabar berita dari Kiong Chu kalian, seru Ouyanggong setelah tertegun sejenak. Darah cantik berbaju hijau itu tertawa cekikikan. Hiyeh, 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 selama ini istana Iblis dari Lautan Timur bisa menancapkan kakinya hingga kini di luar Lautan. Dan bukan lain adalah berkat lancar serta tajamnya kabar berita kami, meskipun kami hidup di luar Lautan, tetapi setiap peristiwa yang terjadi di daratan Tiong Goan dapat kami ketahui semuanya dengan jelas. Bicara sampai di situ ia tertawa nakal, lalu sambungnya lebih jauh. Ayo, silahkan segera melanjutkan perjalanan. Kiong Chu kami sedang menantikan kehadiran dari kalian berdua. Tolong sampaikanlah kepada Kiong Chu kalian, katakan saja berhubung kami masih ada urusan penting lain yang harus segera diselesaikan, maka lain kali saja kami baru akan berkunjung sekalian minta maaf untuk penampikan kami pada kali ini, buru-buru Ouyanggong berseru. Mendengar ucapan itu, air muka darah berbaju hijau itu kontan berubah hebat. Ah, 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 ah Caranya Buddha untuk pulang memberikan pertanggungan jawabnya. Ucapan tersebut diutarakan dengan nada tegas dan tajam, seolah-olah sebelum maksud tujuannya tercapai dia tak akan menyudahi persoalan tersebut sampai di sini saja. Pert In Hoi yang ikut mendengar perkataan itu, sepasang alisnya kontan berkerut kencang, tanpa sadar ia mendengus dingin. HMM, siapa si Kiong Chu kalian? Sombong amat dia, tegurnya. Air muka darah muda berbaju hijau itu seketika berubah hebat. Kau, serunya, mendadak ia tersenyum dan berkata kembali. Dengan nada halus. Saudara berdua silahkan segera berangkat, sedari tadi Kiong Chu kami telah menantikan kedatangan kalian berdua. Sementara pembicaraan masih berlangsung dari ujung bukit tiba-tiba muncul sebuah kereta kuda berwarna hitam yang disepuh emas. Kereta tadi dihelah oleh dua ekor kuda putih yang berbulu ke perak-perakan dan laksana kilat meluncur datang. Yang paling aneh dari kereta itu adalah tak adanya kusir yang mengendalikan kedua ekor kuda itu. Ruangan kereta tertutup rapat dan sama sekali tak ada celah barang sedikit pun juga, tapi kereta itu bisa berlari dengan tenang dan teratur. Entah siapakah yang berada di dalam kereta itu diam-diam pemuda kita membatin. Serentetan suara yang sangat aneh perlahan-lahan berkumandang keluar dari dalam ruang kereta. Menyaksikan kehadiran kereta itu, dengan wajah gelisah dan cemas darah muda berbaju hijau itu segera berseru. Kereta kencana pembawa maut telah tiba, kalian berdua segeralah berangkat. Air muka si Hun Chu Egedeo yang gong berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, sinar matanya segera menatap kereta kencana itu tajam-tajam, sementara rasa seram, ngeri dan ketakutan yang amat sangat perlahan-lahan mulai menjulur di atas wajahnya dan makin lama perasaan itu tercermin semakin tebal. Ah 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 ah. Kereta kencana pembawa maut, bisiknya dengan suara gemetar. Setelah dunia persilatan hidup tenang selama 30 tahun, sungguh tak nyana kereta itu munculkan diri kembali. Ah 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 semakin tak pernah kubayangkan bahwa akulah orang pertama yang bakal mati di tangan kereta kencana pembawa maut itu. Haruslah diketahui, pada 30 tahun berselang kereta kencana pembawa maut dari Teng Hie Mokiong telah menciptakan beratus-ratus kejadian, peristiwa berdarah yang amat mengerikan, setiap kali di dalam dunia persilatan terlihat munculnya kereta kencana tersebut. Maka suatu peristiwa berdarah yang menyeramkan segera akan berlangsung, semua korbannya rata-rata mati di dalam kereta itu dan kemudian mayat mereka dikirim ke suatu tempat yang tak diketahui namanya. Kebalikan dari keadaan Oh Yanggong, maka bagi Pek Inhui baru pertama kali ini ia mendengar nama seram kereta pembawa maut itu, ia tidak tahu kekuatan misterius apakah yang tersimpan di balik ruang kereta yang berwarna hitam dengan disepuh emas itu. Diam-diam si anak muda itu tertawa dingin, mendadak badannya bergerak dan langsung melayang ke atas kereta tersebut. Oh Yanggong yang menyaksikan perbuatan pemuda itu jadi amat terperanjat, teriaknya dengan suara gemetar. Hei, bocah, kau jangan bertindak gegabah. Si jago pedang berdarah dingin Pek Inhui tak tahu sampai di manakah kelihayan dari orang yang berada di dalam kereta, ia segera melayang naik ke atas kereta dan tangan kirinya mendadak menjangkau ke depan dan menarik selapis kain horden yang menutupi ruang kereta itu. Siapa tahu belum sampai ujung tangannya menyentuh horden tersebut, tiba-tiba dari balik kereta muncul sebuah telapak tangan yang putih dan lembut, dan gerakan yang cepat laksana kilat langsung mencengkeram pergelangan tangannya. Pek Inhui melengak, ia tidak menyangka di saat perhatiannya sedang terpecah, telapak tangan yang putih mulus itu, laksana kilat telah mencengkeram tiba, hatinya jadi bergetar keras, sebelum ia sadar apa yang telah terjadi, tubuhnya sudah tertarik masuk ke dalam kereta oleh lawannya. Si huncu egedeo yang gong jadi amat terperanjat menyaksikan peristiwa itu, teriaknya. Hei, bocah cilik, kenapa kau? Suasana di dalam kereta kencana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, seakan-akan pemuda itu telah mati secara mendadak, suara dari Pek Inhui tak kedengaran lagi menggema di udara. Dalam pada itu kereta kencana pembawa maut telah memutar arah dan berlari menuju ke arah bukit yang misterius itu. Terdengar darah muda berbaju biru itu berkata dengan suara dingin. Ia telah melanggar pantangan yang terbesar dari istanamu Kiong kami, dan kini oleh kereta kencana pembawa maut telah dikirim menuju ke tempat Kiong Chu kami itu. Hei, kakek tua bangka, sekarang kau masih membangkang untuk pergi menghadap Kiong Chu kami? Apakah kau baru mau berangkat setelah disambut sendiri oleh Kiong Chu? Dalam keadaan begini sehagedeo yang gong tak bisa berbuat lain kecuali tertawa sedih. Nona silahkan berangkat, katanya, selembar nyawa dari aku si ular asap tua telah kusinkirkan ke belakang batok kepalaku. Keempat orang darah itu pun tidak berbicara lagi, badannya bagaikan segumpal kapas melayang naik ke atas punggung kuda. Kemudian diiringi suara derap kaki yang ramai berangkatlah mereka tinggalkan tempat itu. Oh yang gong membungkam dalam seribu bahasa tanpa menunjukkan komentar apapun jua, ia ikut berlalu dari situ membuntuti di belakang gadis-gadis muda itu. Dalam pada itu Pek Inhoi yang terbetot masuk ke dalam ruang kereta, sepanjang perjalanan ia sendiri pun tidak tahu saat itu sedang berada di mana, Ia cuma takut pada saat badannya meloncat naik ke atas kereta kencana pembawa maut itu, tiba-tiba dari balik kereta muncul sebuah telapak tangan yang putih dan halus membetot badannya masuk ke dalam ruang kereta. Dengan termangu-mangu pemuda itu berdiri seorang diri di situ, ia jumpai ruang kereta tersebut kosong melompong tak nampak sesosok bayangan manusia pun, sedang telapak putih yang membetot badannya tadi pun lenyap tak berbekas. Hatinya jadi amat terperanjat, saking kagetnya sampai keringat dingin mengucur keluar membasahi tubuhnya. Ia tidak tahu dari mana datangnya telapak putih yang aneh itu dan ke mana perginya telapak tersebut setelah membetot badannya masuk ke dalam. Suasana dalam ruang kereta itu gelap gulita tidak nampak sedikit cahaya pun, buru-buru ia tarik horden di hadapannya, siapa tahu jari tangannya segera membentur dinding kereta yang keras dan kuat bagaikan baja, begitu sempurna dinding kereta itu hingga dari tempat luaran sama sekali tak terlihat kalau sekeliling kereta tersebut terbuat dari baja murni. Saking gusar dan mendongkolnya pet in hui meraung keras, teriaknya. Sungguh misterius kereta ini. HMM mendadak dari balik kereta berkumandang keluar suara dengusan dingin. Belum pernah ada orang yang bisa keluar dari kereta kencana pembawa maut ini dalam keadaan hidup-hidup, meskipun kau adalah sahabat yang diundang Kiong Chu tetapi Kiong Chu tidak akan melepaskan pula dirimu, setiap orang yang berani mengintip atau mencari tahu rahasia dari kereta kencana pembawa maut dia tak akan diperkenankan melanjutkan hidupnya. Perkataan tadi muncul dari suatu tempat yang sukar ditemukan, seolah-olah berkumandang dari empat arah delapan penjuru, si jago pedang berdarah dingin pet in hui jadi terkesiap, dengan segenap kemampuannya ia berusaha untuk menemukan letak tempat persembunyian orang itu. Diam-diam ia tertawa dingin, sekilas ingatan dengan cepatnya berkelebat di dalam benaknya, ia berpikir, meskipun kereta kencana pembawa maut ini amat misterius, tetapi masih belum mampu untuk membelenggu diriku, kenapa aku tidak gunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk menghancurkan kereta yang seringkali mencelakai jiwa manusia ini. Ingatan tersebut dengan cepatnya berkelebat lewat dalam benak pemuda itu, diam-diam seluruh hawa murni yang dimilikinya disalurkan ke dalam telapak kanan siap melancarkan sebuah pukulan dasyat secara mendadak. Siapa kau? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, aku adalah kusir yang mengendalikan kereta kencana pembawa maut ini, suara yang dingin kaku itu tiba-tiba tertawa lengking. HMM, menggunakan kesempatan dikala orang itu sedang berbicara, pek in hui membentak keras, telapak kanannya laksana kilat diangkat dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah dinding kereta. Bla'am suara benturan keras bergeletar memecahkan kesunyian, tetapi dinding kereta itu ternyata sama sekali tidak rusak ataupun cedera. Meskipun pukulan yang digunakan dengan mengerahkan segenap kekuatan itu boleh dibilang mencapai kekuatan ratusan kati, namun seng kereta sedikit pun tidak goyang ataupun gemilang, dengan gerakan yang tenang dan kalem meneruskan perjalanannya ke depan. HMM suara yang misterius itu mendengus dingin. Sampai dimanakah kekuatan yang kau miliki sehingga sanggup untuk menghancurkan kereta kencana pembawa maut? Dalam keadaan terkejut bercampur gusar si jago pedang berdarah dingin perkin huwi tak bisa berbuat lain, kecuali hardiknya. Titik 2. Kau tunggu saja nanti. Setelah menyaksikan hawap pukulannya sama sekali tak berguna, diam-diam si anak muda itu tertawa dingin, ia segera mencabut keluar pedang sakti penghancur seng surianya, cahaya pedang segera berkilauan memencar keempat penjuru, ruangan kereta itu jadi terang-benderang dan terlihat dengan amat nyata. Tampaklah ruang tersebut diatur dengan amat megah dan indah, semuanya terdiri dari emas murni, dan di atap kereta secara lapat-lapat terlihat empat huruf besar berwarna merah darah yang berbunyi. Kereta kencana pembawa maut. Sepasang mata pekin huwi si jago pedang berdarah dingin itu berkilat tajam, senyuman dingin mulai tersungging di ujung bibirnya, sambil melirik sekejap ke arah sekeliling ruang kereta itu ujarnya tertawa. Kalau kau tak mau unjukkan diri lagi, jangan salahkan kalau aku segera akan menghancurkan kereta ini. Kau berani? Seng kusir yang bersembunyi di tempat kegelapan rupanya mengetahui juga kelihayan dari pedang mestikanya itu, suara bentakan gusar segera berkumandang datang, bayangan putih berkelebat lewat laksana kilat dan sebuah telapak tangan yang putih mulus tahu-tahu sudah menyambar datang mengancam urat nadi di atas pergelangan pekin huwi. Si anak muda itu mendengus dingin. HMM, masih berani menakut-nakuti diriku bentaknya. Kali ini pekin huwi memang ada maksud untuk melihat macam apakah orang yang menyembunyikan diri di tempat kegelapan itu, tangan kanannya segera membabat ke samping dan laksana kilat balik mencengkeram telapak tangan lawan. HMM, dengusnya dingin, kau masih mampu menyembunyikan diri kemana lagi? Bayangan manusia tercengkeram tangannya dan tampaklah seorang gadis muda berbaju serba putih dengan pandangan kaget bercampur tercengang mengawasi wajah pekin huwi tanpa berkedip lalu dengan suara yang ketus gadis itu menegur. Kepandaian silatmu jauh di luar dugaanku, ternyata lebih tinggi dan hebat daripada apa yang kuduga semula. HMM, tidak berani, tidak berani, sahut pekin huwi ketus. Apakah nona berasal dari istana iblis? Sedikit pun tidak salah, dan sekarang kau sedang berada di perjalanan menuju ke istana Mokyong. Mulai saat ini gerak-gerikmu berada di dalam kekuasaanku, karena itu aku berharap agar kau suka mendengarkan perintah serta perkataanku tanpa membantah. Habis berkata ia putar badan siap berlalu begitu saja, pek en huwi tidak sudi melepaskan mangsanya dengan begitu saja, laksana kilat lengannya berkelebat mencengkeram lengan tangan lawan kemudian menariknya sehingga tertunduk di sisi tubuhnya. Kau pun tak boleh meninggalkan tempat ini, katanya dingin. Kalau ingin keluar maka kita harus keluar bersama-sama. Tatkala secara tiba-tiba dilihatnya dia harus duduk berdempetan dengan seorang pemuda ganteng di dalam ruang kereta yang sempit, gadis muda berbaju putih itu segera merasakan jantungnya berdebar keras, wajahnya berubah jadi merah jengah dan sikapnya yang malu-malu dan tersipu-sipu itu cukup membuat jantung pek en huwi ikut berdebar. Memang dalam kenyataan, apalagi seorang gadis muda yang belum pernah bersentuhan badan dengan pria lain, secara mendadak badannya harus duduk berdempetan dengan seorang pemuda yang berwajah tampan rasa kejut dan girang yang timbul dalam hatinya sukar dilukiskan dengan kata-kata, apalagi ilmu silat serta tabiat lawannya merupakan pilihan yang sukar ditemukan. Kau, kau, serunya gelagapan. Nona, kau tak usah gelagapan, ujar pek in huwi hambar. Siapa namamu? Karena malunya darah muda berbaju putih itu tertunduk rendah-rendah, sahutnya lirik. Aku bernama Cui-Cui. Ingin sekali dia bertanya namanya tapi tak ada keberanian untuk berbuat demikian, cuma dalam hati kecilnya gadis itu merasa kejut, girang dan bimbang, ia hanya berharap perjalanan bisa berlangsung lebih lama sehingga kesempatan untuk duduk berdampingan dapat berjalan lebih lama. Cui-Cui seru pek in huwi, mendadak ia tertawa ringan. Indah nian namamu itu. Sungguh indah dan manis. Mendadak. Kereta kencana pembawa maut itu bergetar keras, putaran roda kereta yang kencang tiba-tiba berhenti diikuti suara langkah kaki yang nyata berkumandang datang, seolah-olah berjalan mendekati kereta tersebut. Air muka Cui-Cui seketika berubah hebat, ia berseru pelan dan bisiknya, aduh uh uh, celaka. Si jago pedang berdarah dingin pek in huwi tidak mengerti apa maksudnya gadis itu berseru celaka, sementara otaknya masih berputar memikirkan maksud kata-kata itu, serem tetam suara teguran yang kasar dan keras telah menggema tiba. Siapakah utusan yang mengendalikan kereta ini terdengar seorang pria berseru. Air muka Cui-Cui berubah pucat pias bagaikan mayat, keadaannya seakan-akan seorang terhukum yang telah dijatuhi hukuman mati, sekujur tubuhnya gemetar keras. Dengan alis berkerut kencang dan cepat-cepat membenahi pakaiannya yang kusutia menyaut. Aku. Kerek. Pintu kereta terbuka, pek in huwi dengan gerakan tubuh yang paling cepat bersama Cui-Cui telah meloncat keluar. Seorang kakek tua bercambang dan berwajah seram berdiri di luar kereta dan menatap wajah gadis itu tajam. Perlahan-lahan Cui-Cui turun dari kereta, lalu menjura dan berkata. Utusan peronda gunung, budak menanti perintah di sini, kakek tua itu mendengus dingin. HMM. Apa jabatanmu? Mengendalikan kereta kencana pembawa maut, menghantar dan menjemput sukma-sukma yang gentayangan, sahut Cui-Cui dengan sekujur badan gemetar keras. Utusan peronda gunung itu tertawa dingin. Kau sebagai salah satu gadis di antara 72 orang gadis istanamu Kiong, kenapa begitu sudi menurunkan derajatmu dengan bersembunyi di dalam kereta bersama-sama seorang keparat tanpa nama? Apakah kau sudah bosan hidup? Dengan ketakutan Cui-Cui tundukkan kepalanya rendah-rendah. Budak mengerti dosa. Sebaliknya si jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi yang mendengar hinaan itu kontan naik pitam, hawa amarahnya segera berkobar di dalam dadanya, sambil enjotkan badannya melayang ke depan teriaknya dengan suara dingin. HMM, kau manusia macam apa? Berani benar menghina aku. Bocah keparat, ayoh minggir ke samping, Jangan banyak bacot di sini, seru utusan peronda gunung ketus. Dengan wajah penuh penghinaan ia tertawa sini selalu berpaling ke arah lain, sinar matanya yang dingin dan tajam ditujukan ke atas tubuh Cui-Cui, darah muda berbaju putih itu, seolah-olah dengan pandangan yang tajam itu ia berusaha untuk menembusi rahasia hati gadis tersebut. Buru-buru Cui-Cui tundukkan kepalanya, tak sepatah katapun yang berani ia ucapkan keluar. Apakah kau telah jatuh cinta dengan bajangan cilik ini kembali utusan peronda gunung menjengek dengan nada sinis? Sebelum kejadian aku hendak memberitahukan kepadamu terlebih dahulu, gadis-gadis dari istana Mokiong bukanlah seorang gadis yang bebas merdeka lagi, Kau harus berhati-hati. Mendadak ia mendengak dan tertawa terbahak-bahak, suaranya tajam dan amat menusuk pendengaran, tambahnya. Aku rasa dosa bersekongkol dengan orang asing tak akan sanggup kau atasi. Kau jangan menuduh yang bukan-bukan teriak Cui-Cui dengan suara gemetar. Utusan peronda gunung tertawa sinis, setelah melirik sekejap ke arah Pek Inhui serunya. Ehem, pandangan matamu sungguh tidak salah, tidak aneh kalau kau sampai. Konyo kamu bentak si jago pedang berdarah dingin Pek Inhui dengan gusarnya, makin didengar ia merasa semakin tak tahan. Heeh, 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 dugaanku ternyata tidak meleset. Ehem Cui-Cui, ayo ikut aku menghadap Kiong Chu. Tiba-tiba Cui-Cui tertawa keras dengan penuh gusarnya, ia berseru. H-M-M-M-M. Apa maksud hatimu kau anggap aku tidak tahu. Bagaimanapun akhir aku tak akan lolos dari kematian pada hari ini. Goan P-O-K. Mari kita bersama-sama menghadap Kiong Chu, persoalanmu pun akan kukatakan pula kepada Kiong Chu. Mendengar perkataan itu utusan peronda gunung berdiri melengak, lalu katanya. Budak rendah yang tak tahu diri, kau berani sebut nama Lo-Ohu secara terang-terangan? Rupanya dia pun dapat menangkap maksud lain dibalik ucapan Cui-Cui barusan, dengan meta melotot bulat hardiknya. Aku punya persoalan apa yang bisa kau laporkan kepada Kiong Chu? H-M-M-M-M. Tak usah ku utarakan keluar, aku rasa dalam hati kecilmu sudah mengerti. Rupanya darah muda berbaju putih ini sudah dekat walaupun selembar jiwanya dipertaruhkan tapi ia tetap berkeras untuk beradu lidah dengan utusan peronda gunung, oleh sebab itu di dalam pembicaraan pun ia tidak sungkan-sungkan lagi, hal ini tentu saja membuat seng utusan peronda gunung jadi mencak-mencak saking gusarnya. Terdengar utusan peronda gunung tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. He-eh, 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 budak sialan yang tak tahu diri, kau anggap loh betul-betul tak berani membinasakan dirimu. Dari sakunya perlahan-lahan dia ambil keluar sebuah medali tembaga yang kecil tapi mungil, sambil diacungkan di tengah udara nafsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajahnya, senyuman sinis yang tersungging di ujung bibir pun lenyap tak berbekas. Menyaksikan medali kecil terbuat dari tembaga itu, dengan putus asa cui-cui menghela nafas sedih, kepalanya tertunduk rendah dan tidak berbicara lagi. Aku akan menggunakan medali pahala ini untuk ditukar dengan selembar jiwamu, kata seng utusan peronda gunung dengan nada ketus. Haruslah diketahui medali tembaga tersebut adalah medali pahala yang diberikan pihak istana Mokiong dari Teng Hei kepada anggota-anggotanya yang berjasa, medali itu sulit diperoleh dan harus mempertaruhkan keringat dan darah untuk mendapatkannya. Barang siapa yang membawa medali tersebut ya diizinkan untuk memohon segala sesuatu kepada Seng Kiong Chu. Tetapi kegunaan medali pahala itu hanya satu kali saja, setelah permintaannya dikabulkan maka medali tadi akan ditarik kembali oleh Seng Kiong Chu. Si utusan peronda gunung ini rupanya merasa amat takut kalau rahasianya ketahuan Kiong Chu maka ia merasa tidak sayang untuk mengorbankan medali pahala itu guna mendapatkan selembar jiwa dari sidara berbaju putih. Dalam pada itu Cui-Cui hanya dapat menghela nafas panjang belaka, ujarnya lirih. Kau turun tanganlah, aku tidak ingin melakukan perlawanan. Heeh, 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 itu lebih bagus lagi kau bisa memberikan satu kepuasan bagaimu. Sambil tertawa seram si utusan peronda gunung mengayunkan telapak kanannya dan segera dihajarkan ke atas tubuh Cui-Cui. Menghadapi ancaman yang sanggup merengut jiwanya itu Cui-Cui tetap berdiri tak berkutik, matanya dipejamkan rapat-rapat dan ia pasrah sama sekali. Sedikit pun tidak nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa gadis itu ada maksud melawan. Pert Inhoi yang menyaksikan kejadian itu, air mukanya segera berubah hebat, bentaknya keras. Tahan. Si anak muda itu benar-benar merasa muak dan menungkol oleh sikap serta tingkah laku si utusan peronda gunung yang sombong dan jumawa itu, ia membentak keras, telapak tangannya dengan cepat didorong ke depan dan segulung angin pukulan yang mahadasyat segera menyapu keluar. Belah am benturan keras menimbulkan suara ledakan yang memekikan telinga, pusingan angin tajam segera menderu-deru dan menyebar keempat penjuru. Bajingan cilik teriak utusan peronda gunung dengan penuh kemarahan. Kau pengen modar? Dari pinggangnya dia ambil kedua-dua buah senjata berbentuk palu, kemudian dengan jurus J.E. Seng Tongliuk atau sepasang bintang rontok bersama ia hajar tubuh Pert Inhoi dengan dasyatnya. Pert Inhoi tak mau unjukkan kelemahannya, ia cabut keluar pedang mestika penghanjur Seng Surya dan menyaut. Mari kita coba-coba lihat siapa yang sebetulnya pengen modar. Kau atau aku, tubuh mereka berdua bergerak secara berbareng dan suatu pertarungan sengit pun segera berkobar. Tahan mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang datang. Air muka cuwi-cui berubah hebat, buru-buru ia jatuhkan diri berlutut di atas tanah sambil serunya. Kiong Chu. Kehadiran Seng pemilik istana iblis dari Teng Hei yang mendadak ini membuat pertempuran sengit yang sedang berlangsung di tengah kalangan pun segera terhenti. Sambil menarik kembali pedangnya Pert Inhoi meloncat mundur dua langkah ke belakang, sedang si utusan peronda gunung sambil layunkan senjata palunya tak berani turun tangan lagi secara gegabah, hanya saja pandangan gemas dan penuh kebenciannya melotot sekejap ke arah si anak muda itu. Cui-cui yang berlutut di atas tanah sama sekali tak berani berkutik, bahkan bernapas keras-keras pun tak berani. Bagian 24. Setelah mengendorkan senjatanya si jago pedang berdarah dingin Pert Inhoi kembali pusatkan seluruh perhatiannya ke ujung pedang, sekejap pun ia tidak memandang ke arah Seng Kiong Chu tersebut. Sebab dalam bayangannya pemilik dari istana iblis yang berasal dari Laut Teng Hei ini bisa mengandalkan kereta kencana pembawa maut untuk mencelaka jago-jago bulim secara mengerikan, Seng Kiong Chu tersebut pastilah seorang manusia sadis yang berwajah seram dan berhati binatang, ia merasa tidak sudi berhubungan dengan manusia semacam ini, karenanya dia pun ogah untuk menggubris kehadirannya. Dugaan si anak muda ini ternyata meleset, Seng Kiong Chu dari istana Mokiong adalah seorang perempuan yang berwajah cantik, diiringi oleh empat orang darah muda perlahan-lahan ia berjalan mendekat, Tidak ada senyuman yang menghiasi bibirnya, kecuali sepasang biji matanya yang nampak sangat tajam, hampir boleh dikata tidak ada tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa di alas Seng pemilik istana iblis yang memiliki ilmu silat sangat lihai itu. Sedang di atas raut wajahnya yang cantik dan halus, sedikit pun tidak memperlihatkan kekejaman serta kesadisan hatinya yang pernah menyelenggarakan pembunuhan secara besar-besaran, hal ini membuat orang jadi menaruh curiga, benarkah dia adalah perempuan pengejar Sukma yang sudah hamat tersohor di kolong langit. Sementara itu dengan pandangan dingin ia sudah melirik sekejap ke arah Cui-Cui, lalu sambil ulapkan tangannya ia berseru. Ayo bangun! Cui-Cui tak berani mengucapkan barang sepatah katapun, buru-buru ia mengundurkan diri ke samping. Sementara Seng Kiong Cu dengan sikap yang dingin dan hambar bergerak maju ke depan, tubuhnya enteng bagaikan awan yang melayang di angkasa, ringan lincah dan indah menawan hati. Diam-diam si utusan peronda gunung mencuri lihat sekejap ke arah Kong Cu-nya, sorot matanya segera terlintas rasa takut yang tebal, tubuhnya rada getar keras tapi ia maju juga ke depan sambil serunya. Kiong Cu Si pemilik istana iblis dari Laut Teng Hei ini sama sekali tidak menggubris dirinya, mendadak ia tertawa, begitu manis tertawanya sampai nampak sebaris giginya yang putih dan bersih, dua buah dekek yang kecil menambah manisnya wajah Kiong Cu tersebut. Begitu manis dan menawan hati senyuman perempuan itu, membuat siapapun yang memandang ikut terpesona. Tetapi bagi si utusan peronda gunung yang menjumpai senyuman penuh daya tarik yang memikat hati itu bukannya terpikat, sebaliknya air muka si kakek tua itu berubah hebat. Rasa takut, ngeri dan seram yang amat tebal dengan cepat terlintas di atas wajahnya, seolah-olah secara mendadak ia telah bertemu dengan iblis seram yang hendak menggait sukmanya, begitu takut orang itu hingga tak sepatah kata pun sanggup diutarakan keluar. Lama sekali, ia baru berseru dengan nada gemetar, Kiong Cu, kau, kau. Besar amatnya limu, jengek sengkongcu sambil tersenyum. Ternyata terhadap sengkongcumu sendiri pun berani tak pandang sebelah mata pun. Tidak, tidak sahut sengkutusan peronda gunung seraya goyangkan tangannya berulang kali. Aku si orang peronda tak berani. Senyuman sengkongcu datangnya amat cepat, berubahnya pun amat cepat, mendadak air mukanya berubah jadi dingin bagaikan es, Begitu kaku sampai mendekati tiada perasaan sedikit pun jua bahwa napsu membunuh yang tebal terlintas di atas wajahnya yang putih dan cantik. Sikapnya yang dingin, ketus dan sedikit pun tiada perasaan ini jauh berbeda dan tak sesuai dengan raut wajahnya yang cantik. Jelita bagaikan bida dari itu, sebab cantiknya bagaikan sekuntum bunga buwe, tapi dinginnya melebih salju di tengah musim dingin. Apa yang hendak kau katakan lagi serunya hambar? Si utusan peronda gunung sangsi sejenak, lalu ujarnya. Menurut peraturan yang berlaku di dalam istana iblis, aku si orang peronda mempunyai kesempatan untuk angkat bicara. Jadi kalau begitu, kau pun berharap agarpun kiongcu juga memberi kesempatan bagimu untuk berbicara selaseng kiongcu menghina. Air muka utusan peronda gunung perlahan-lahan pulih kembali dalam ketenangan, ia tahu bahwa asalkan dirinya memperoleh kesempatan untuk mengemukakan alasannya maka itu berarti ia pun mempunyai kesempatan untuk hidup lebih jauh, kendati harapan itu tidak besar tetapi jauh lebih baik daripada menerima kematian tanpa berusaha menolong. Buru-buru ia simpan kembali senjata palunya dan berkata, hal ini sudah tentu, aku si orang peronda adalah salah seorang pembantu yang diangkat oleh kiongcu, karena itu hamba percaya bahwa kiongcu pun akan memberi satu kesempatan kepada diriku entah bagaimana menurut pendapat kiongcu? HMMM. Katakanlah seru kiongcu. Aku bisa membereskan persoalan ini dengan seadil mungkin. Senyuman penuh kelicikan tersungging di atas wajah utusan peronda gunung, ia bongkokkan badan memberi hormat kemudian bertanya. Kiongcu, tolong tanya dosa serta kesalahan apakah yang telah diperbuat aku si orang peronda sehingga membangkitkan kegusaran Kiongcu dan menjatuhi hukuman mati terhadap diri hamba. Agaknya Seng Kiongcu merasa tertegung dengan pertanyaan itu, untuk sesaat ia tidak menduga kalau orang tua tersebut bisa mengajukan pertanyaan seperti itu kepadanya, tetapi ia bukanlah seorang perempuan yang berotak bebal. Sebagai seorang pemimpin yang dapat menguasai begitu banyak jago lihai dari lautan timur bahkan membuat mereka tunduk 100% pada perintahnya, dalam waktu singkat ia sudah menemukan jawaban yang tepat. Maka perempuan itu pun tertawa hambar, sahutnya. Eeei, utusan peronda gunung, bagaimana sih caramu untuk menduduki jabatan setinggi ini kalau cuma kesalahan sendiri pun tidak tahu, kau harus mengerti setelah kuutarakan dosa-dosamu itu maka berarti pula bahwa untuk selamanya kau tidak akan memperoleh kesempatan untuk menyesal. Dikala ia mengucapkan beberapa patah kata itulah, dengan cepat dia telah berhasil mendapatkan alasan yang kuat untuk membunuh si utusan peronda gunung ini, biji matanya mengerling sekejap ke depan dan satu rencana bagus pun telah disusun. Kali ini si utusan peronda gunung lah yang berdiri tertegun, untuk beberapa saat lamanya ia tidak berhasil mendapatkan akal yang bagus untuk menghadapi Seng Kiong Cunya yang telah diliputi oleh napsu membunuh itu, ia sadar bahwa tabiat Kiong Cunya seringkali berubah tak menentu, rasa senang, gusar, sedih dan murungnya tak akan pernah berhasil diduga orang. Setelah berpikir sebentar akhirnya ia pun mengambil keputusan, katanya dengan tegas. Silahkan Kiong Cunya utarakan secara terus terang, asal hamba benar-benar mempunyai kesalahan yang patut dihukum mati, janganlah Kiong Cunya yang memberi perintah, hamba sendiri pun bisa memenggal batok kepalaku sendiri untuk dipersembahkan kepada Kiong Cunya. HMM. Sikapmu ternyata terbuka, keras dan cukup tegas jengek Kiong Cuketus. Apa dosa cui-cui, sehingga kau hendak turun tangan untuk membinasakan dirinya? Heeh, heeh, heeh. Si utusan peronda gunung tertawa seram. Ia berani bersekongkol dengan orang yang hendak dijatuhi hukuman mati oleh pihak istana Mokiong kita. Cukup berdasarkan alasan ini sudah dapat mencabut jiwanya sebanyak tiga kali, sedangkan Kiong Cunya pun telah menyerahkan tugas serta tanggung jawab ini kepada hamba, dus berarti bahwa perbuatan serta tindakan hamba kali ini sama sekali tidak bertentangan ataupun melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Kiong Cunya. Dari mana mungkin sekarang malahan hambalah yang akan dijatuhi hukuman mati terlebih dulu? Cui-cui yang mendengar perkataan itu, mendadak meloncat maju ke depan dan berseru. Goan P.O.K. Janganlah kau campur adukan dendam pribadimu dengan tugas, apalagi memfitnah orang sekehendak hati sendiri. Dengan cepat Kiong Cukulapkan tangannya mencegah darah berbaju putih itu bicara lebih jauh, katanya.